Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku yang bapak banggakan Dalam video kali ini bapak akan menyampaikan informasi yang sangat penting Maka dari itu bapak harap kalian menyimaknya dengan seksama Namun sebelum itu bapak ucapkan Minalaiden Walvaidin Mohon maaf lahir dan batin untuk semuanya Khusus untuk kelas yang bapak ampuh Yaitu kelas 10 DPIB Kemudian 10 Multimedia Dan 10 TKRO Informasi yang akan bapak sampaikan Yang pertama adalah berkaitan dengan Perekapan nilai akhir Atau nilai final di mata pelajaran kita Simulasi dan komunikasi digital Untuk tahun ajaran 2020-2021 Yang sebentar lagi kita akan melaksanakan PAT Atau yang disebut dengan penilaian akhir tahun Nah Pada video yang pertama Bapak sudah jelaskan Bahwasannya untuk nilai akhir Yaitu Komulatif dari tugas Kemudian PTS Ataupun PAT Dan untuk bobotnya Tugas Itu sudah tahu Dan Bapak sudah jelaskan juga Itu bobotnya 60% Jadi lebih besar daripada Bobot penilaian Baik itu tengah semester Kemudian semester Ataupun penilaian akhir tahun Yang akan kita hadapi nanti Bobotnya 40% Maka kalian sudah mengetahui Indikatornya Jika kita tidak melaksanakan tugas dengan maksimal Maka Itu akan kehilangan beberapa bobot yang sangat besar sekali Maka dari itu Silahkan Buka kembali BCR nya Google Classroom nya Periksa Di dalam menu tugas kelasnya Kerjakan tugasnya Sesuai dengan petunjuk Dan Untuk tugas dan petunjuk Tugas sudah jelas ya Itu terdapat Di Google Classroom Nah Supaya lebih jelasnya Bapak akan lihat Di sini Banyak sekali Yang masih Belum menyerahkan tugasnya Dari setiap tugas yang diberikan itu Belum menyerahkan Di sini Misal Ada 5 yang sudah diserahkan Kemudian 29 lagi Belum menyerahkan tugas Dan ada juga Di antara teman-teman kita Yang bertahap Mulai menyelesaikan tugasnya Silahkan Selesaikan Walaupun Itu Sudah melewati Tenggat waktunya Artinya Terlambat dikerjakan Daripada tidak mengerjakan Kalian sudah bisa Mengindikatori Nanti hasilnya akan bagaimana Ya Silahkan Kerjakan Misal Untuk di sini Yang pertama Sama saja Semua kelas juga sama Seperti ini Kalian masuk ke tugas kelas Periksa lagi Mulai dari Pertemuan pertama Ada tugas tidak Kalau tidak ada Lihat di pertemuan 2 Ada tugas Nah di sini Sudah jelas Ada petunjuknya Ikuti petunjuknya Kemudian kerjakan Dan serahkan Nah di sini Ada yang sudah menyerahkan 26 Sisanya tinggal 9 Begitupun Sama Sama Dengan Kelas yang lain Itu seperti itu Untuk prosesnya Hingga Pada pertemuan yang terakhir Di pertemuan 11 Di sini Kebetulan di sini Tidak ada tugas Lihat di pertemuan sebelumnya Apakah ada tugas? Nah ini ada tugas Silahkan Dilaksanakan Kerjakan tugasnya Dengan baik Dan Maksimal Untuk mematkan Waktu dengan sebaik mungkin Ya Karena apa? Nanti di bapak juga Ada buku nilainya Rekapannya Siapa saja Yang sudah Mengerjakan Contoh Nah di sini Untuk 10mm1 Untuk kapipah Sudah 100% Mengerjakan Semuanya Ini Artinya Belum Bapak rekap Tetapi sudah mengumpulkan Bapak belum memasukkan nilainya Kalaupun Ada yang Tidak sama sekali Di sini juga ada Terdapat ya Untuk PTS Ini hijau Artinya sudah mengerjakan Belum bapak nilai Sisanya yang merah ini Berarti Belum mengerjakan Tugasnya Nah Seperti itu Silahkan periksa Di sini ada Nama-nama tugasnya Itu Yang tugas 2 April 15 Maret Yang 3 Maret Kemudian Ada lagi di sini Yang paling terakhirnya Ini yang paling terakhir Di sini ya Di depan Ini yang awal Januari Nah itu Begitu juga Dengan kelas Misal kita ambil Sample Di sini ada TKRO Ada Buku nilainya Nah ini Ini abaikan ya Untuk nilai Di sini Karena nanti Bapak akan Kumulatifkan nilainya Dengan nilai-nilai Yang lain Nah Di sini kita lihat Ada juga Di antara teman kita Yang Bahkan tidak Mengikuti PTS Itu tidak ada Konfirmasi sampai sekarang Itu karena apa ya Apakah PTSnya Diambil secara langsung Secara offline Atau tidak ya Nanti Informasikan Sebelum Tanggal Atau deadline Yang sudah Bapak tentukan Silahkan Silahkan laksanakan Tugas-tugasnya Nah itu Untuk Penilaian Jadi Untuk tugas Dan petunjuk Sudah jelas Silahkan Buka di google Classroom Yang masing-masing Kemudian Jika Bermasalah Ataupun Terkendala Ketika Anak-anakku Atau kalian Mengerjakan Di google Classroom Tidak ada Alasan lagi Disini Bapak sudah Menyertakan Dengan Cara Bisa kontak saya Secara personal Jadi Kalau bermasalah Misal Seandainya Kalau google Classroom itu Kan menggunakan Kuota Sebenarnya Kuotanya Ada juga Yang terpisah Yaitu Kuota pembelajaran Yang cukup Murah juga Untuk kita Mulai dari 2000 Dan sebagainya Ada pun Jika hal tersebut Terkendala Juga Silahkan langsung Contact person Kepada saya Secara personal Dengan menyebutkan Nama dan kelas Hingga nanti Bisa diselesaikan Solusinya Yang terpenting Bagi kalian Adalah Tugas tersebut Dilaksanakan Dan dikerjakan Kemudian Untuk batas pengumpulan Yaitu Tanggal 6 Juni Kita sudah tahu Bahwa tanggal 6 Juni Itu Ya Itu Hari Minggunya Sebelum Melaksanakan PAT Agar Di buku Nilai Disini Sudah ada Nilainya Sehingga Bapak tinggal Merecapnya Nah Itu Untuk Anak-anakku Terutama Untuk Jurusan Atau kelas Yang Bapak Empuh Kemudian Terakhir Ini ingat Untuk Tenggap Waktunya Sampai 6 Juni 2021 Yang terakhir Manfaatkan Waktu Kita Sebaik Mungkin Sebelum Nanti Nilainya Sudah Tertera Dan Sudah Dilaporkan Kepada Wali Kelas Masing-masing Ini Untuk Nilai Rapot Kalian Semuanya Dan Untuk Kesimpulannya Dari Video Yang Bapak Sampaikan Adalah Jangan Pusing Kalian Untuk Nilai Harus Dari Mana Tetapi Silahkan Kerjakan Tugas-tugasnya Kemudian Ikuti PAT Yang akan Datang Agar Kalian Benar-benar Memanfaatkan Dari Apa yang Telah Kita Pelajari Hingga Saat Ini Terutama Di Mata Pelajaran Simulasi Dan Komunikasi Digital Nah Itu Anakan Aku Informasi Yang Dapat Bapak Sampaikan Semoga Kalian Dapat Menyimaknya Dengan Saksama Silahkan Mulai Dilaksanakan Akhir Kata Jangan Menyerah Dengan Keadaan Tetap Semangat Jaga Kesehatan Akhir Kalim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K. Terima kasih.